Intro Perajurit TNI di Sulawesi Tenggara siap mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada serantak tahun 2024 mendatang Upacara hari ulang tahun ke-78 TNI digelar di pelotaran XMTK Kendari pada Kamis pagi Setelah upacara pasukan khusus gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Menampilkan simulasi penyebab konsantra dan sejumlah paradik kekuatan Perajurit TNI Menurut kemanen koran 143 Lio, Rijen TNI Ayub Atbar Simulasi ini merupakan kesiap siagaan Perajurit TNI Dalam situasi pengemanen pelaksanaan pemilu dan pilkada serantak pada 2024 mendatang Perajurit TNI diharapkan selalu menjaga keamanan dan ketertiban Kebetulan netralitas atau tidak terlibat politik praktis Beberapa wilayah yang nanti dimungkinkan akan terjadi konflik Tapi kita sudah berantisipasi mudah-mudahan Semua berjalan lancar dan kami dari Darat Laut Udara Sudah merencanakan pengamanan nanti pada saat pilpres dan pilkada Mari kita bersatukan hati dan pikiran Sementara PJ Gubernur Putra Andak Udi Revianto berharap Menghadapi pemilu dan pilkada serantak Perajurit TNI membantu pemerintah daerah memberikan rasa aman dan nyaman bagi muterakat Komitmen untuk mengamankan Sultra Karena apa? Karena sebentar lagi ada agen dan nasional pemilu dan pilkada pada tahun 2024 Saat ini sudah dilakukan kesiapan-kesiapan termasuk juga pelaksanaan awal Kami mohon dengan hormat kita semua jangan terpecah Perayaan J-78 TNI dilaksanakan terbuka untuk umum Apilkan para de-dramben dan de-file prajurit TNI dari tiga matra TNI Dari Hendari Muta Rudin, Ayo Sumber Taka